Kita lanjutkan kembali diskusi kita Pak Taufik, berkaitan dengan inisiatif atau proyek terbaru yang dijalankan oleh KPI saat ini yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan juga efisiensi kilang guna memperkuat ketahanan energi di Indonesia seperti apa. Apalagi juga kita ketahui saat ini mungkin harus ada beberapa adjustment ya Bapak, seiring dengan upaya kita untuk melakukan transisi energi ke depannya. Langkah apa yang sudah dilakukan oleh KPI? Kita punya namanya RDMP, artinya Refinery Development Master Program, kemudian ada Grassroot Refinery Program. Itu yang satu RDMP untuk meningkatkan, tujuannya adalah RDMP untuk meningkatkan kapasitas kilang dan juga kualitas produk. Kapasitasnya RDMP ini kan diharapkan bisa menyumbang tambahan sampai dengan 150 ribu barrel per hari. Kemudian dengan Grassroot Refinery itu bisa menyumbang tambahan 300 ribu barrel per hari. Berbasis kebutuhan bauran energi di 2030 itu kisaran 1,4 juta barrel per hari konsumsi BBM kita. Nah untuk itu yang sudah kita lakukan tentunya yang dari sisi BBM itu yang pertama itu penyelesaian RDMP balongan melalui revamping itu tambahan 25 ribu barrel per hari. Dan kualitas euro 5 untuk diesel, artinya 10 ribu barrel per hari. Kemudian in progress RDMP balik papan itu penambahan kapasitas kilang 100 ribu barrel per hari menjadi 360 ribu barrel per hari. Dan kualitas BBM-nya adalah euro 5, low sulfur, 10 ppm. Juga memproduksikan tambahan produknya itu adalah LPG. LPG-nya 320 ribu ton per tahun. Juga petrokimia propilin, itu hampir 280 ribu ton per tahun. Kemudian masih dalam proses lelang saat ini untuk grassroots refinery tuban, itu adalah untuk memproduksikan, mengolah 300 ribu barrel crude oil per hari. Akan memproduksikan BBM, hampir 280 ribu barrel per hari BBM. Sisanya adalah petrokimia, petrokimia ada aromatik dan olevin crackers di sana untuk memproduksikan bahan baku petrokimia seperti high density polyethylene, low density polyethylene, polypropylene, kemudian juga ada LPG. Nah, itu semua kita lakukan untuk pertama, pemenuhan kebutuhan BBM. Kedua, penyediaan bahan baku petrokimia untuk industri hilir petrokimia. Karena kita masih ketergantungan impor, industri petrokimia juga masih besar, 70 persenan. Nah, kemudian mungkin ada kontribusi sedikit untuk mengurangi impor LPG, itu yang kita lakukan. Dari sisi lain, dari sisi lain nih, dari stream yang lain, kita juga mengembangkan namanya bio fuel atau green refinery. Nah, green refinery mungkin fokus kami adalah dalam pengembangan biodiesel dan bioaftur. Biodiesel dan bioaftur, footprint kami dimulai di Cilacap. Saat ini memang kapasitas terpasang kita untuk B100 ataupun HVO, Agro-treated vegetable oil, berbahan baku CPO base, itu 3.000 barrel per hari. Sedangkan untuk sustainable aviation fuel atau bioaftur, itu dengan co-processing 2,4 persen, J2,4 merk dagangnya, itu sudah kita hasilkan 9.000 barrel per hari dari Cilacap itu. Dan ini sudah proven dengan mesin Boeing, sudah commercial flight oleh Garuda bulan Oktober tahun lalu ya. Nah, tinggal nanti dari footprint yang kita miliki adalah pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitasnya, kita ada planning di Pelaju, kemudian Dumai, Balikpapan ke depan, seiring dengan rencana pemerintah dalam penetapan mandatory penggunaan biodiesel sampai B60 rencananya, kemudian sustainable aviation fuel sampai SAF berapa persen, 5 persen tahun berapa, kita akan mengikuti itu. Nah, itu juga bisa contribute si streamnya biofuel ini terhadap apa? Terhadap, satu, mungkin penggunaan fosil fuelnya diesel. Karena kalau kita bisa bicara B60, berarti kan B0-nya akan berkurang. Nah, berarti kan 60 persennya dari bio tadi. Nah, demikian juga dengan SAF. Aftur yang fosilnya akan berkurang sesuai dengan presentasi dari bioafturnya. Kalau pemerintah menginginkan bioaftur 5 persen, ya mungkin kita 5 persen akan mengurangi kebutuhan 5 persen aftur yang dari fosil. Kemudian pertanyaannya mungkin nanti, lalu kapasitas keling mau diapain? Ya, kita harus processing sampai petrokimia. Oke. Sampai petrokimia nih, yang tadinya kita tapping dulu di tengah, menjadi aftur, menjadi diesel. Mungkin porsi itunya berkurang. Kita lanjutkan nih proses si diesel tadi itu, portion diesel tadi yang nggak pakai, itu menjadi turunan petrokimia yang bisa diolah dari bahan baku streamnya diesel. Baik, baik. Seperti itu mungkin ininya, apa yang sudah kita lakukan. Baik, ini menarik begitu Bapak untuk melihat tadi ya seperti apa upaya-upaya yang dilakukan ya tadi, dengan mandatori dari pemerintah juga, begitu. Kemudian peningkatan kapasitas biofuel ya, tadi hingga B60 targetnya. Saat ini kan masih di B40 ya Bapak? B35. B35 ya, B35 on the way ke B40, begitu ya. B35, harapan pemerintah sampai B60. Nah, di satu sisi ketika kita berbicara mungkin, ya menjadi pertanyaan kan kadang pit stock-nya begitu Bapak. Untuk biofuel ini sendiri seperti apa, nah yang dirasakan oleh KPI bagaimana, dan kemudian di satu sisi ketika kita melihat mungkin dari demand juga. Tadi ada upaya untuk peningkatan kapasitas begitu. Tapi dari sisi demand, selain yang memang diwajibkan oleh pemerintah atau mandatori dari pemerintah, apakah memang sudah terlihat begitu demand dari masyarakat, Pak? Ya sekarang kan dengan B35 aja, ini kan tidak ada masalah ya. Artinya kan mungkin yang harus kita lihat dampak, ini kan kaitan dengan polusi, emisi. Seberapa besar komponen bio ini akan mereduksi emisi. Mungkin itu advokasi yang harus kita edukasi, yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Sehingga nantinya penggunaan biofuel ini akan lebih, artinya lebih biasa gitu lah. Dan masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih baik ketimbang fosil fuel. Itu satu. Selain dari regulasi yang harus mandatori, mungkin top down pemerintah, oh harus memang B40, B50, B60, kapan? Dari sisi feedstock, pengaturannya tentunya karena sekarang masih berbasis CPO, kita memang melimpah industri sawit. Nah mungkin perlu diatur, perlu diatur seperti alokasi untuk energi berapa persen dari produk sawit. Kemudian alokasi untuk food berapa persen. Selain kita juga mengeksplore untuk feedstock-feedstock yang lain yang kompatibel untuk plannya HPO tersebut. Misalnya ada yang sedang juga swasta juga ada yang lagi riset terkait dengan Pongamia, salah satu kemudian tadi use cooking oil, minyak jelantah. Nah itu kan harus kita engage semua sebagai mitra pengembangan energi ini ke depan. Baru bisa mulus tuh jalannya tuh. Karena energi ini multi-stakeholder ini yang berkepentingan untuk pengembangan biofuel. Tapi ujungnya adalah bahwa biofuel itu akan mengurangi emisi. Kemudian dengan penggunaan biofuel kita ketergantungan terhadap crude oil itu akan berkurang. Kemudian kalau itu semua didapatkan di dalam negeri ini kan raca dagangnya impor-ekspornya juga akan menuntungkan kita. Mungkin harus melihatnya ke sana. Supaya semua-semua sama ini frekuensinya. View-nya sama begitu ya baik. Kita kembali lagi tadi ya ke langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh KPI ya untuk tadi mengejot produksi. Tadi termasuk adalah dengan tadi ada beberapa RDMP ya kemudian juga ada GRR juga begitu. Nah tapi mungkin ketika kita berbicara untuk target-targetnya. Kapan begitu akan mulai beroperasi kemudian juga akan mulai berkontribusi ya kepada peningkatan kapasitas produksi dari KPI sendiri seperti apa? Saat ini kita masih punya kapasitas terpasang 1.050.000 barrel per hari. Tahun depan September 2025 insya Allah kita akan punya kapasitas produksi kilang terpasang kita itu 1.150.000 barrel per hari. Nah dengan GRR tuban kita bisa tambah menjadi 1.450.000 barrel per hari. Itu GRR tuban tahun depan 2025 berarti plus 5 tahun 2030. Itu ekspektasinya. Itu dari sisi BBM dan petrokimia ya tadi ya produksinya ya. Oke baik-baik. Kemudian ketika kita berbicara kita mungkin wrap up sedikit juga ya Bapak ya hingga 2024 saat ini. Tadi balik lagi kita sudah sempat berbicara berbincang berkaitan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh KPI. Begitu secara global kemudian juga mungkin ada efeknya juga begitu kepada kinerja yang dilakukan ataupun juga dihasilkan oleh KPI di sepanjang semester 1 2024. Tapi mungkin ketika kita melihat secara outlook untuk 2024 sendiri secara keseluruhan full year seperti apa Bapak target ekspektasi dari kinerja KPI? Tentunya secara korporasi kan KPI dan juga semua perusahaan itu diharapkan bisa memberikan profit. Profit KPI atau kilang itu sangat tergantung dengan crude cost. Karena almost 90% itu cost structure kita adalah crude price. Crude price kita harus beli dari market. Market price which is US dollar. Kemudian produknya, produk yang kita hasilkan adalah 80% to 90% BBM, PSO, Public Service Obligation. Itu adalah regulated price. Dari situ kan ada gap. Nah, kalau gap ini dengan market katakanlah crack spread sekarang tidak preferable, itu pasti akan mengerus profitabilitas kilang. Tapi kilang nggak bisa tutup. Harus. Karena harus tugasnya menyediakan BBM. Ketahanan energi nasional. Kemudian, oh kilang tutup tapi mungkin kita impor, kan ada isu baru. Terus, industri hilir yang tadi yang ketergantungan ke kilang, kan juga harus kita pikirkan dengan baik supaya mereka juga tidak terganggu produksinya. Petrokimia, lubrikan, kemudian parafin industri, tadi itu mungkin aspal untuk jalan, infrastruktur. Itu yang harus kita pikirkan. Sehingga inilah yang tantangan yang harus kita solve bersama, dicarikan solusi terbaik. Bahkan kalau supaya berimbang antara tugas kita penyediaan BBM dan energi untuk negeri, suasembada versus profitabilitas. Itu memang challenge-challenge kilang itu. Tapi saya yakin ada solusinya. Solusinya ya solusi di kami sendiri, mungkin inisiatif-inisiatif untuk tentunya kalau bicara profitabilitas bagaimana biaya semurah mungkin tapi memproduksikan barang yang paling valuable. Itu teorinya begitu. Kemudian dari sisi regulasi mungkin, ya kita bagaimana memikirkan nih. Karena kan bisnis kilang di sini, itu risk yang paling besar tadi crude price. Kemudian ini, exchange rate daripada US dollar sama rupiah. Karena kita beli dari US dollar. Kemudian revenue majority adalah sales rupiah. Nah itu-itu yang risknya. Baik. Diskusinya sangat menarik Bapak dan semoga kedepannya produksi energi di kilang Pertamina Internasional bisa semakin bertambah tentunya dan dapat terus memberikan kontribusi untuk negara terutama untuk mengurangi impor. Tadi seperti yang Anda sampaikan begitu. Dan juga untuk ketahanan energi nasional kedepannya. Terima kasih sekali lagi Pak Taufik, Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional telah berdiskusi bersama kami. Sukses dan sehat selalu untuk Anda sampai bertemu. Terima kasih. Ya, bisa demikian perbincangan kami dalam segmen Energy Corner. Saya Syarifah Rahmas, Inbis Indonesia Beyond Business. Terima kasih.